Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan Dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning smart students How are you there? Hopefully smart students are going Are doing read Today Apa kabar? Bapak ibu guru pendamping di sekolah? Hopefully Semuanya sehat-sehat ya di sana Semoga Allah SWT Memberikan kesehatan kepada Bapak ibu guru hebat di sekolah Sehingga mampu mendampingi anak-anak kita Sampai ke gerbang universitas Membawa mereka menuju kesuksesan Mendapatkan seat pada universitas favorit Yang mereka impikan Oke welcome back to smart school program Dengan membahas soal-soal UTBK SNBT Dan khusus untuk For today I would like to discuss about English literacy test UTBK SNBT special for finding specific information from the text Oke Selamat datang kembali bersama saya Huldiana Dan sebentar lagi kita akan membahas Bagaimana menemukan informasi spesifik pada bacaan Oke So literasi bahasa Inggris apa sih yang disebut literasi bahasa Inggris Yaitu Mengukur kemampuan untuk memahami Menggunakan Mengevaluasi Merefleksikan berbagai jenis teks Untuk menyelesaikan masalah Dan mengembangkan kapasitas individu Sebagai warga dunia Agar dapat Berkontribusi secara produktif Kepada masyarakat Jadi yang akan diukur adalah Kemampuannya Anandaku Kemampuan Ananda Smart School Smart Students Untuk memahami Menggunakan Mengevaluasi Dan merefleksikan Berbagai jenis teks Jenis teks dalam bahasa Inggris Kan macam-macam ya kan Ada deskriptif Ada review Ada biografi Ada explanation teks Ada hortatory Ada analytical And kami Sangat berharap bahwa Anandaku semuanya I mean smart school Smart students Sudah memahami Jenis-jenis soal Yang ada dalam bahasa Inggris Oke Oke Smart students Nah soal dalam bahasa Inggris itu Ada beberapa poin lah ya So ada topic Ada main idea Ada tone Ada purpose Ini yang keempat ini Sudah kita bahas Semuanya di pekan-pekan sebelumnya And today we are going to talk about How to find A specific information From the text And Ada mengidentifikasi hubungan antar paragraf Ada memprediksi paragraf Sebelum dah setelahnya Ada Bagaimana kalau ingin menyimpulkan Ya kan And then ada Merangkum Or summarizing Ada menyatakan ulang Next Menemukan makna Kata Atau persamaan kata And the last is Menanyakan rujukan kata Atau reference Nah Kita sudah berada di posisi 5 Dan selanjutnya 6 sampai 12 Akan dibahas pada pekan-pekan selanjutnya Well Apakah yang dimaksud dengan informasi spesifik Yaitu informasi yang diungkapkan secara detail Menu Merujuk pada satu pokok bahasan Dan keberadaan informasi spesifik ini Bertujuan untuk memperjelas informasi umum Oke Informasi detail dikatakan benar Jika informasi pada pilihan jawaban Sama dengan informasi pada teks Sebaliknya Informasi detail dikatakan salah Jika pilihan jawaban tidak sesuai Dengan informasi pada teks Nah Pertanyaan yang meminta kita Untuk mencari informasi yang ditulis secara eksplisit Secara gamblang Secara tersurat Secara jelas Di dalam teks Jadi dalam bahasa Inggris itu ada Yang namanya Explicit Ada yang namanya Implicit information Jadi kalau eksplisit information Adalah eksplisit yang jelas Eksplisit yang gamblang Yang tersurat Terpampang nyata dalam teks Bahwa ini loh Ini loh jawaban dari soal yang ditanyakan Nah kalau yang eksplisit Yang tersirat Ini yang agak-agak Rada-rada susah sedikit Untuk menemukan Informasi-informasi yang Implicit Ya butuh Ekstra usaha Ekstra effort To find The implicit information Nah tapi di tricky juga Memang sih di Explicit itu Secara tersurat Tapi Biasanya juga agak tricky Untuk mendapatkan Jawaban yang Tersedia Dan sesuai dengan Teks Oke Pertanyaan Akan menanyakan Tentang fakta-fakta Yang tertulis Di dalam teks Jadi Pertanyaannya menanyakan Fakta Dan jawaban yang diharapkan Adalah Parafrasa Dari kata-kata Di dalam teks Jadi ada juga Ini Ada juga Kata-kata Atau jawaban Yang ditemukan Dalam teks Dan pilihan jawaban Itu dalam bentuk Parafrasa Atau mengungkapkan Kembali suatu kalimat Atau teks Dalam bentuk Atau susunan kata yang lain Jadi misalnya Dalam teks disebutkan Bahwa Bla 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 Nah nanti Di Pada saat pilihannya Tidak totally Sama Dengan Yang tertulis di teks Biasanya nih Penulis Memparapres Pilihan jawaban Dengan mengungkapkan Kembali suatu kalimat Atau teks Dalam bentuk Susunan kata yang lain Next Pertanyaan yang berhubungan Dengan informasi spesifik Adalah According to the writer How is sustainable behavior Acceptable And desirable Jadi menurut penulis Bagaimana Behavior Sustainable Dan acceptable Dan terima And desirable Kalau kayak ini Betul-betul menanyakan Informasi spesifik Jadi kuncinya adalah Sustainable behavior Acceptable And desirable Jadi cari kata-kata ini Dalam teks Oke Kemudian According to the passage Which of the following Is not true Or incorrect Jadi menurut test Menurut teks Oke Yang mana saja di bawah ini Yang tidak benar Atau incorrect Which of the following Is not mentioned In the passage Sama Yang mana saja di bawah ini Yang tidak disebutkan Dalam Teks Jadi pilihannya itu Biasanya Pilihannya itu Semua ada dalam Teks Kecuali yang Yang salah Itu yang tidak ada Dalam Teks Nah itu Itu jawaban yang Itulah jawaban yang Benar Kemudian The sentence Which Okay The sentence Which is irrelevant To the text Can be found Jadi The sentence Kalimat yang juga Relevant Dengan teks Dapat ditemukan Tititititit Dapat ditemukan Bla 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 Oke Sama saja nih The second The third And the fourth Sama irrelevant Tidak ada dalam Teks Yang irrelevant Based on the passage All of the following Are true About the 1890 Sensus Accept Sama Kecuali Kalau kecuali Beratikan jawaban yang Tidak ada Jawaban yang tidak benar Oke Tips mengerjakan soal Bagaimana mencari Spesifik informasi Pada teks Oke The first Apakah pertanyaan Waktu Yang ditanyakan When Jadi kalau Pertanyaannya When Berarti Kita harus ke text Dengan mencari Kapan ya Apakah Karena waktu yang ditanyakan Di sana Apakah jam Apakah hari Ya kan Apakah tanggal Oke And then how Bagaimana Bagaimana itu terjadi Prosesnya Bagaimana itu terjadi Nah kalau pertanyaan How Langsung ke text Dengan mencari Proses bagaimana Itu terjadi And then why Mengapa Mengapa sih itu terjadi Dan di mana Kalau di mana Berarti tempat Where Di mana Di sekolah Di rumah Di Australia Di Jakarta Dan siapa Siapa yang terlibat Dalam kegiatan itu Mungkin presiden Atau menterinya Atau guru Tergantung dari topik Yang dibahas Dan yang mana Yang mana saja Terus kemudian Lakukan scanning Jadi Lakukan Teknik scanning Membaca cepat Dengan mencari Informasi Informasi Detail Mencari informasi Detail yang ada Dalam teks Sesuai dengan Petunjuk Atau Apa yang diinginkan Oleh soal And then Kemudian Next Setelah menemukan Kata Frase Kata kunci Atau Frase kunci Lakukan scanning Atau teknik Membaca secara detail Nah Baca soal Setelah baca soal Temukan kata kunci Yang diinginkan soal Temukan Pahami Detail Pertanyaannya Temukan kata kunci Di sana Habis itu Setelah itu Ke Tekst Dan Lakukan Scanning Oke Cari kata kunci Terkait Untuk Untuk menemukan Teks Untuk menemukan Jawaban pada teks Jadi Scanning dilakukan Itu bukan Tidak untuk Membaca keseluruhan Isi teks Karena kalau Membaca keseluruhan Teks itu Namanya Screaming Dan itu akan Menghabiskan waktu Smart students Banyak Banyak menghabiskan waktu Jadi lakukan scanning Pada Kata kunci Yang ada Pada Soal Dan cari kata kunci Itu yang ada Di teks Kemudiannya Jika soal Meminta Pernyataan Benar Lakukan Scanning Di paragraf Yang ditanyakan Yang ditanyakan Saja Begitupun Sebaliknya Jadi tidak usah Membaca Semuanya Jadi lakukan Scanning Pada paragraf Yang ditanyakan Saja Seperti itu Begitu juga Sebaliknya Oke Next Pahami informasi Detail yang ditanyakan Dan Pahami Soal Menyatakan Pernyataan Benar Atau Salah Biasanya Soal Dilengkapi Dengan Kata Frasa Kuncinya Temukan Kata Frasa Yang ada Pada Teks Jadi Temukan Kata Kunci Temukan Frasanya Yang ada Pada Teks Carilah Kata kunci Dari Pernyataan Lalu Carilah Kata kunci Tersebut Di dalam Teks Dan Bacalah Bagian Yang ditanyakan Tersebut Kemungkinan Besar Kita akan Menemukan Jawabannya Di sana Jadi Kata kunci Dalam Soal Kata kunci Dalam Teks Insya Allah Ada Jawabannya Di sana And then Soal Yang diberikan Pasti Jawabannya Berdasarkan Teks Kemudian Kita harus Mencari Opsi Yang merupakan Para praise Yang tepat Dari kata-kata Yang dituliskan Di dalam Teks Jadi Soal Yang diberikan Pasti Ada Jawabannya Pada Teks Tidak Mungkin Tidak Ada Nah Kemudian Cari Opsi Yang merupakan Para praise Tidak Tidak Dengan Serta Merta Itu Yang tertulis Di Teks Itu Yang tertulis Di Pilihan Jawaban Nah Biasanya Adi Penulis Melakukan Para praise Atau Menuliskan Kalimat Yang lain Dalam Bentuk Yang lain Namun Maknanya Sama Terus Kemudian Bandingkan Dengan Pilihan Jawaban Setelah Mendapatkan Informasi Detail Langkah Selanjutnya Adalah Membandingkan Dengan Pilihan Jawaban Yang Tersedia Jadi Kata kunci Sudah Dapat Di Soalnya Terus Jawaban Sudah Kita Temukan Di Soal Nah Yang Harus Terakhir Kita Lakukan Adalah Membandingkan Bandingkan Dengan Pilihan Jawaban Yang Tersedia Jadi A, B, C, Z, A Dibandingkan Kira-kira Yang mana Jawaban Yang paling Tepat Karena Biasanya Penulis Menyediakan Jawaban Yang Hampir Sama Dan Sangat Triki Sekali Mungkin Kita Menganggap Itu adalah Benar Ternyata Oh Ternyata Jawaban Jawaban Kita Salah Jadi Harus Lagi Kita Bandingkan Di Antara Pilihan Yang Tersedia Jika Ada Informasi Pada Opsi Yang Tidak Disebutkan Dalam Teks Anggaplah Ya Di Soal Pilihan Yang Tersedia Opsi Tidak Disebutkan Dalam Teks Kita Bisa Membuat Pilihan Itu Kita Kita Bisa Membuang Pilihan Itu Jadi Kalau Ada Opsinya Memang Bukan Dari Teks Oke Silahkan Eliminasi Yang Membuat Kita Lebih Mudah Mencari Jawaban Yang Mana Yang Benar Oke Kita Juga Terkadang Menemukan Opsi Opsi Yang Masuk Akal Yang Seolah Olah Memang Benar Tetapi Tidak Dibahas Di Dalam Teks Jadi Misalnya Kita Ada Pengetahuan Tentang Suatu Topik Yang Dibahas Semua Pilihan Yang Ada Disitu Ada Pilihan Disitu Memang Benar Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ketahui Sesuai Dengan Kaida Keilmuan Yang Kita Miliki Oke Benar Jawaban Dengan Topik Yang Ini Misalnya Membahas Tentang Bagaimana Proses Hujan Terjadi Atau Bagaimana Misalnya Kalau Tekst Explanasi Bagaimana Gempah Atau Atau Earthquake Terjadi Kita Belajar Di Biologi Di MIPA Tentang Hal-hal Itu Semua Dan Di Pilihan Itu Ada Jawaban Yang Menurut Kita Benar Sesuai Dengan Ilmu Yang Kita Miliki Akan Tetapi Jawaban Itu Tidak Ada Dalam Teks Nah So Kembali Ingat Pertanyaannya According To The Passage Berdasarkan Teks Dan Fokuslah Pada Hal-hal Yang Memang Disebutkan Penulis Dalam Teks Dengan Demikian Bila Ada Informasi Di Luar Teks Meskipun Hal Itu Benar Pilihan Tersebut Bukanlah Jawaban Yang Benar Remember Smart Students Oke Jadi Jika ada Pilihan Yang Menurut Smart Students Itu Benar Tapi Tidak Ada Dalam Teks Berarti Bukan Itulah Jawabannya Oke Sekarang Kita Ke Contoh Soal Oke Contoh Soal Kita Ke Soalnya Dulu Oke Kita Lihat Soalnya Dulu Ketika Ingin Menjawab Soal Menjawab Soal Anandaku Jangan Buang Buang Waktu Membaca Teks Oke Hindari Rasa Gemes Rasa Ingin Tahu Ingin Membaca Teks Karena Itu Akan Membuang Waktu Smart Students Dan Sementara Kita Harus Menghabiskan Waktu Kurang Dari Satu Menit Dalam Mengerjakan Satu Soal So We have Two The Question First And Then You have To Understand What The What The Questions What The Answer You are Looking For From The Text So Let's See Number One Oke What Do The Searchers Expect To Be Able To Do As A Result Of Their Findings Kita Lihat Kata Kuncinya Researchers And Then Expect To Be Apa Yang Diharapkan Apa Yang Diharapkan Peneliti Dan Apa Yang Dia Lakukan Dari Hasil Penelitiannya Apa Yang Mau Dilakukan Dari Hasil Penelitiannya Jadi Peneliti Sudah Melakukan Penelitian Dan Hasil Penelitiannya Itu Para Peneliti Mengharapkan Ada Yang Akan Dia Lakukan Sebagai Hasil Dari Temuannya Meneliti Sesuatu Apa Yang Diharapkan Oleh Peneliti Ini Untuk Dapat Untuk Dapat Melakukan Sesuatu Sebagai Hasil Dari Penelitiannya Nah Ini Kata Kuncinya Ini Kalimat Kalimat Ini Yang Harus Kita Cari Di Teks Ini kan Harus Dicari Teks Ini Ini Kata Kunci Ini Oke Kita Keteks Kita Keteks Oke Setelah Kita Melakukan Scanning Dari Beberapa Paragraf Dan Mata Kita Tertuju Kepada Keyword Yang Ada Di Teks Ini Yang Ditanyakan Oleh Soal The Researchers Para Peneliti Berarti Banyak Banyak Peneliti Ya kan The Researchers So Oke Yang Mewakili Kata Researchers Disini Adalah The Research Team Ya kan Di Research Team Karena Namanya Team Itu Berarti Sekelompok Orang Banyak Orang Jadi Grupnya Para Peneliti Grupnya Peneliti Ini Grupnya Peneliti Berarti Namanya Grup Ada Beberapa Orang Peneliti Di Dalam So The Researchers Showed Menunjukkan Ini Menunjukkan Ini Sama Dengan Finding Finding Itu Hasil Finding Hasil Dari Finding Hasil Dari Penelitiannya Show Menunjukkan Oke Menunjukkan Sama Dengan Finding Tadi That Bahwa Inilah Adalah Hasil Penelitian Yang Telah Dilakukan Oleh Para Peneliti Oke Yang Ditemukan Adalah MIR 128 Target Protein Yang Disebut Protein Yang disebut PCM That is Critical Yang mana Penting Untuk Membelah Divisi To The Cell Division Of Neural Precursor Cell Either Stay As NPS And Undergo Cell Renewal Or Become Neurons Through Different Session Oke Inilah Hasil Temuan Yang Ditemukan Oleh Peneliti Bahwa Target MIR 128 Target Pertain Namanya PCM1 Yang Itu Sangat Penting Untuk Membelah Divisi Cell Neural Precursor Cell Yang namanya NPS During Early Brain Selama Perkembangan Otak Awal Jadi Ini Sangat Ber Berfungsi Pada Perkembangan Otak Awal Yang mana Mempunyai Dua Fates Dua Bentuk Dua Bentuk Dan They Stay As NPCS Dan Undergo Self Renewal Or Become Nearest Through Melalui Perbedaan Nah Apakah kita sudah bisa menemukan Jawabannya Oke Kita baca Kalimat Setelahnya Nah Ini Intinya Disinilah Jawabannya Yang tadi Ini di atas Adalah pengantar untuk sampai ke Kalimat terakhir ini Dari hasil penemuan Peneliti Para peneliti tadi Nah The dysfunctional regulation of PCM1 by misregulated MIR 128 impairs brain development which which motorly brain size changes in people with ASDS So dysfunctional regulation regulasi yang dysfunctional Of PCM Jadi Ini yang tidak berregulasi disfungsi dari PCM PCM1 by misregulated MIR ini MIR Misregulated Tidak diregulasikan dengan baik Oke Impairs Oke Menghancurkan merusak perkembangan otak Yang mana Karena dihancurkan ke dirusak perkembangan otak ini Yang mana berakibat Akibatnya adalah Dikarenakan Akibatnya adalah brain size Brain size Otak ukurannya otak akan berubah Pada Penderita atau orang-orang yang mengalami autism ASDS atau autism disorder Jadi anak-anak yang Orang-orang yang memiliki autism Jadi autism adalah anak-anak yang abnormal Jadi abnormal brain development Jadi otak Perkembangan otak yang tidak normal Yang membuat orang-orang ini berperilaku tidak normal seperti orang-orang normal lainnya Disebabkan karena Berubahnya Berubahnya Perkembangan size Berubah ukuran otak Pada orang-orang yang memiliki autism Kenapa bisa seperti itu Karena ada misregulasi MIR 128 Yang impales brain development Yang merusak perkembangan otak Nah Karena ada misregulasi Ini adalah temuan Para peneliti Ada misregulasi MIR Kita tidak mengerti ini Tidak paham Istilah kedokteran ini Namun Tekst yang menyatakan seperti ini Dari hasil penelitian Bahwa MIR ini Tidak diregulasikan dengan baik Akhirnya bisa menghancurkan Merusak perkembangan otak Yang mengakibatkan Ukuran otak Berubah Pada orang-orang Karena berubah otaknya Akhirnya dia bisa menjadi autism Oke Paham maksudnya ya Ya agak ribet sih Karena Saya pribadi juga Tidak mengerti Tidak paham Dengan istilah-istilah Kedokteran ini Jadi Yang menjadi peneliti Di sini mungkin Para dokter Dan inilah hasil penelitiannya Ada Yang namanya MIR 128 Tidak diregulasikan dengan baik Sehingga Merusak perkembangan otak Karena dirusak perkembangan otak Otak itu Akhirnya Size otak itu berubah Karena size otaknya berubah Mungkin otaknya berubah Apakah dia besar berubah besar Atau berubah kecil Yang bisa membuat orang jadi autism Autis Seperti itu yang digambarkan oleh teks ini So The answer is Okay So the answer is Okay Apa cure people who have Is this Apakah hasil penelitiannya tadi mengatakan bahwa akan mengobati Orang-orang yang menderita Autism No Tidak ada di sana Tadi peneliti mau mengobati Tidak Mengidentifikasi orang-orang yang memiliki Is this No Tadi mengidentifikasi Tidak kan So develop new medication for Okay Mendevelop Mengembangkan pengobatan baru Kepada orang-orang yang menderita Is this Okay Tidak ada tadi So C is false So D Stop abnormal brain development And then E Reverse brain size changes in people with Autism Yang E juga tadi ada disebutkan dalam Text Yaitu reverse Merubah kembali bentuk Merubah kembali bentuk Oke Merubah kembali bentuk otak Kepada terhadap orang-orang yang menderita autism Jadi Merubah kembali Dia akan merubah kembali ya betul Dia akan merubah kembali Tapi dengan cara Meregulasikan dengan baik MIR 128 itu dengan baik Sehingga tidak menghancurkan Tidak merusak pengembangan otak Jadi The right answer is Jadi jawaban yang benar adalah D Memang sih agak tricky Karena di I tadi juga ada Juga ada di soa Di text Tapi Dia di E itu Memang keinginannya para peneliti itu mau Merubah otaknya kembali normal Tapi dengan caranya Men-stop Men-stopkan abnormal brain development Stop abnormal brain development Jadi Memberhentikan Memberhentikan Pengembangan development yang tidak normal Dengan cara Meregulasikan MIR 128 itu dengan benar Oke Banyak anak-anak Smart students yang Menjawab dengan benar Oke So move to the next Question Kita ke soalnya kembali Jadi jangan tergesa-gesa Dan tahan-tahan diri Untuk membaca teksnya ya Jadi harus langsung ke soalnya dulu Which lines of the passage Illustrate the idealized teacher education programs Most effectively Jadi which lines Kalimat di lain mana Di baris mana Dalam teks yang mengilustrasikan Yang menggambarkan Menggambarkan Teacher education program Program Pendidikan guru Yang ideal I mean guru tik Guru ICT yang efektif Oke Jadi di kalimat mana sih Yang menggambarkan Program pendidikan guru Guru tik Kalau kita disini mengatakan ICT ya Oke ICT Teacher Ya kan Efektif Gitu Idealnya seperti apa sih Ini program Idealnya seperti apa ini Teacher program Ini Idealnya seperti apa ini Program Untuk guru tik Dikatakan efektif Gitu Oke Oke Effectively Terus kita jump ke teks Nah kita cari kata kuncinya Di sana Apakah ada kata kunci Pada teks Ayo Mari kita lihat teksnya Oke Mari kita lihat teksnya ya Nah ada kata efektif tadi Oke Dan adanya di Setelah kita melakukan scanning Mata kita tertuju kepada Paragraf kelima Oke Mata kita tertuju ke Paragraf kelima Mengatakan Effective development Of press service Teachers ICT Proficiency Does not seem to be A direct process But Is the one asking for Careful Complex Approach Ya kan Jadi Effective development Pengembangan yang efektif Untuk Kemahiran Guru ICT Sepertinya Tidak bisa Dengan proses langsung Akan tetapi Harus dengan Pendekatan yang Pelan-pelan Pendekatan yang kompleks Oke Jadi Bisa dikatakan Efektif Efektif program ini Jika Jika Ini dilakukan Ada proses Dilakukan Secara perlahan Bukan Direct Proses Tidak langsung Eh Ini loh Gitu Tapi melalui proses Yang dilakukan Seperti Pertama Ada Ada The verse Oke 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 Pertama adalah Pertama adalah Ini Need assessment Is important To find out What ICT skill And knowledge Teachers need at school Jadi First Pertama Assessment Need Oke Penilaian membutuhkan Penilaian yang Is important Sangat penting Untuk Sangat penting Untuk Find out Menemukan skill Pengetahuan apa Dan skill Apa sih Jadi Yang dibutuhkan Oleh guru Di sekolah Jadi tidak langsung Dikasih Harus ada Assessment Awal dulu Mau ditanya-tanya Mau dilihat dulu Seperti apa sih Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Guru butuhkan Di sekolah Nah The second is Apa yang dibutuhkan Di sekolah Ya And then Oke The second Yang kedua Yang dia butuhkan Adalah Yang kedua Yang dia butuhkan Oke Nih 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 Yang kedua Adalah Designer Of teachers Education Programs Oke Jadi Desainernya ini Yang akan Mendesain ini Program Pendidikan Untuk guru Harus mengetahui Seperti Apa sih Persepsi Teachers Terhadap ICT Dan Etitudenya Kepada ICT Integration Into Curriculum Oke Jadi Desainernya ini Harus tahu Ya Harus tahu Pendidikan Apa Toh Pendidikan Program pendidikan Apa sih Yang Harus Guru Tahu Menurut Persepsinya Guru Dan Menurut Persepsi Guru Terhadap ICT Dan Attitudenya Keinginannya Mereka Terhadap ICT Berintegrasi Dengan Curriculum Oke And The third is Yang ketiga Ya kan Adalah Oke Yang ketiga ini Semua yang dia bilang Yang ketiga Yang ketiga adalah The third is Teacher Education Program Oke Pendidikan Guru Program pendidikan Guru Membutuhkan Consider Mempertimbangkan Ada dua Typical argument Ada Dua argument Yang harus Men-support ICT Use In a school So Kalau ini Gampang Kalau sudah tahu Ini Benar-benar Di teks ini Memperlihatkan Show Betul-betul Bahwa Ini adalah Tersurat banget Gamblang Sekali Sangat eksplisit Dijelaskan Di sini Kenapa bisa Efektif Program pendidikan Guru ini Karena pertimbangan One Two Three Kan Nah Itu ada di situ tuh Efektif Development Of Preservice So Oke Let's Have a look Let's have a look Again To the questions To the questions Oke Remember Tadi itu ada Lima Paragraf Jadi apakah Dia berada di Paragraf One To Eight Paragraf Kedua Nine To Fifteen Paragraf Tiga Sixteen To Twenty Twenty One To Twenty Four And The last Paragraf Twenty Five To Thirty One Karena kita Lihat tadi Dia Penjelasan ini Ada Berada pada Paragraf Terakhir So The right Answer Is E Jadi Jawaban yang Benar Adalah E Berada Di Line Atau Baris Dua Lima Sampai Dijelaskan Ada di Line Twenty Five To Thirty One Oke The next Question The last Question Ya Oke Oke Let's See the Example Which of The following Which of the following Is not found In the text Yang mana sih Yang tidak ditemukan Dalam text Ini model soal Yang berbeda Jadi tiga Itu tadi Soalnya Berbeda-beda Yang mana sih Di bawah ini Yang tidak ditemukan Dalam text Jadi Ada disini Jadi Ada jawaban Empat disini Semua Disebutkan Dalam text Tapi Itu bukan Jawaban yang Benar Memang Disebutkan Dalam text Ada dalam Pilihan Tapi Itu bukan Jawaban yang Benar Karena Yang diminta Adalah Yang tidak Ditemukan Dalam text Berbeda lagi Jadi yang Tidak ada Dalam text Itu Jawaban yang Benar Oke Oke Yang tidak disebutkan Nah Sebaiknya sih Sebenarnya Harus baca Pilihannya Oke A Gimnastik Require Good balance And body control Body control Senam katanya Membutuhkan Balance And body control Jadi Senam itu Membutuhkan Balance Keseimbangan Yang Keseimbangan Dan Body control Yang baik Oke Terus B B nya adalah Body weight Body weight Of the athlete A vague A vague Their performance Jadi Berat badan Dari seorang Atlet itu Mempengaruhi Penampilannya Oke See Increases In muscle strength Can improve Athletic Performance Jadi peningkatan Strength Muscle itu Otot yang Kuat Dapat Meningkatkan Apa Meningkatkan Performance Penampilan Atlet And then The Quick increase In height And weight Don't affect The body center Of gravity Jadi Peningkatan Berat badan Dan tinggi Badan Dengan Sangat cepat Tidak Mempengaruhi The body center Of gravity Jadi Tidak Mempengaruhi Pusat Apa sih Body center Gravitasi Pusat Pusat Gravitasi Apa sih Body center Jadi Pusat Badan Gravitasi Pusat Gravitasi Pada Tubuh Oke More children Specialized In a single Sport And early Age Due to Scholarship Jadi Banyak Anak-anak Itu Men-specialize Bergabung Dalam Satu Olahraga Pada Umur Yang Masih Muda Karena Mau Scholarship Gitu Kita Lihat Kembali Oke Oke There Appears To be Increasing Numbers Of Children Who Specialized In a Single Sport And Early Age The Lure Of College Oke There Appears Kelihatannya Nia Increased Number Of Children Increasing Kelihatannya Increasing Numbers Increasing Meningkatnya Jumlah Anak Jumlah Anak-anak Yang Specialized Oke In a Single Sport Special Dalam Satu Olahraga Pada Umur Yang Masih Muda Oke Tadi Ada Kayaknya Ada Tadi Itu The Lure Of College Scholarship Of Professional Iming 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 Dari Scholarship Mereka Itu Mereka Terlibat Dalam Satu Olahraga Pada Umur Yang Masih Kecil Karena Di Iming 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 Oleh Biasiswa Atau Scholarship Atau Scholarship Ini kan And Professional Career Can Motivate Yang Atlet To Commit To Specialization Training Oke In a Early Age Oke Jadi Banyak Anak-anak Yang Spesialis Satu Olahraga Di Umur Yang Masih Muda Karena Iming Iming Scholarship Iming Iming What is Apa tadi Scholarship Biasiswa Ya kan Nah Kita lihat dulu Langsung lihat dulu Di soalnya Oke Lihat soalnya Oke Adakah Scholarship Ada Ini Nah Ada Ini Ini Ya kan More Children Specialized In a Single Board At Early Age Due Due To Scholarship Banyak Anak-anak Yang Specialized In a Single Dalam Satu Olahraga Di Umur Yang Masih Muda Karena Biasiswa Karena Tadi Disitu Dibilang Iming Iming Biasiswa Berarti Ada Dalam Teks Karena Ada Dalam Teks Berarti Jawaban Ini Salah Oke Kan Yang Ditanyakan Adalah Yang Tidak Ada Dalam Teks Oke Karena Ada Dalam Teks Berarti Jawaban Salah Oke Kembali Ke Soal Kembali Ke Soal However The American Academy Of Pediatric Common Avoiding Specialized In One Sport Before Puberti Oke Next Baru Satu Yang Ada Berarti Jawabannya Salah Once Proberti Begins Both Boys And Girls Go Go Through Their Adolescent Growth Sport Sport The Change And Age At Which They Could Have Impact Impact On Child Sport Performance Oke Going Through This Can Have Significant Impact On Athletic Performance In Both Positive And Negative Way Increase In Body Size Hormone Hormone And Muscle Range Can Improve Athletic Performance Nah Tadi Dilihat Dilihat Tadi Jawabannya Ada Yang Performance Begitu Ya Kan Jadi Perubahan Umur Age And Then Also Bisa Meng Impact Bisa Berefek Kepada Sport Performance Kita Lihat Kembali Ke Soalnya Perubahan Umur Oh Sorry 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 Hmm Oke Nih Body Weight And Other Facts Departments Nah Ada Kan Ada Tadi Body Weight And Age Ada Berarti Salah Juga Ini Salah Juga Kan Jadi Pilihannya Tinggal Tiga So Inggris Muscle Strength Ini Juga Tadi Inggris Ada Juga Tadi Oke Kita Lihat Kembali Oke 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 Nih Have A Positive Negative To Increase Body Hormone Nah Increase Body Hormone Ada Oke Semua Ada And Muscle Strength Can Oke Oke Kita Lihat Oke Kembali ke soal lagi Oh Maafkan diriku Salah Pencet Oke Nah Increase 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 Muscle Strength Can Improve Atlet Ini Ada Juga Disebutkan Ini Juga Ada Jadi Increase Meningkatkan Muscle Meningkatkan Strength Muscle Otot Yang Kuat Bisa Bisa Meningkatkan Performance Atletik Tadi Disebutkan Oke Ada Tadi Disebutkan Oke Ini Decline Ini decline In balance Skill And body Control Oke There are Many Oke Ini juga Ada Oh Yang A Tadi Yang A Ini Balance Skill And body Control And Then Quick Increase Quick Increase Ini Quick Increase Oke Peningkatan Secara Cepat Hake Berat Badan Tinggi Dan Berat Badan Affect The body Center Of Gravity Oke Oke Ini Lihat Ya Quick 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 Increase Quick Increase Peningkatan Berat Badan Dan Tinggi Badan Secara Cepat Itu Bisa Mengaffect Berefek Kepada Body Center Gravity Bisa Berakibat Kepada Gravitasi Center Body Oke Kita Lihat Oke Nah Ini Tadi Ada Disebutkan Oke Body Weight Performance Ada Disebutkan Increase In Muscle Strength Can Improve Oke Tadi Ada Juga Disebutkan Oke Ini Juga Ada Ini Nah Jawaban Yang Benar Adalah Quick Karena Disini Disini Dikatakan Tidak Ya kan Oke Quick Peningkatan Berat Badan Dan Tinggi Badan Secara Cepat Tidak Mengaffect Tidak Berefek Kepada Body Center Of Gravity Tidak Body Center Pusat Gravitasi Badan Gitu Nah Yang Jaman Ini Kita Lihat Untuk Memastikan Apakah Benar Oke Oke Disini Dikatakan Peningkatan Badan Berat Badan Dan Tinggi Badan Itu Mengaffect Berefek Kepada Ini Body Center Gravity Berefek Sementara Tadi Di Pilihannya Mengatakan Tidak Ada Don Nah Ini Ada Don Dikatakan Tadi Di Tapi Disini Dipilihannya Mengatakan Don't Affect Jadi Tidak Disebutkan Dalam Bacaan Oke Harus Teliti Mungkin Ini Yang Tidak Diperhatikan Don't Ini Padahal Tidaknya Padahal Dalam Teks Mengatakan Ya Makanya Dikatakan Ini D Yang Tidak Disebutkan Dalam Teks Yang Ini Semua Pilihan Yang Lain Semua Ada Dalam Teks Oke Bagaimana Smart Students Oke Selesai Pembahasan Kita hari Ini Tiga Soal Insya Allah Kita Akan Bertemu Kembali Besok Dengan Materi Yang Sama Dan Soal Yang Berbeda Oke Waktu Kita Selesai Dan Waktupun Yang Akan Memisahkan Kita Hari Ini Insya Allah Kita Akan Bertemu Kembali Besok Dengan Materi Yang Sama Akan Tetapi Saya Akan Memberikan Atau Kita Akan Membahas Soal Soal Yang Berbeda Oke So Now We Are In A Conclusion In A Conclusion Part So The Conclusion For Today Are Oke The First Is Informasi Yang Diungkapkan Apa Si Itu Informasi Spesifik Adalah Informasi Yang Diungkapkan Secara Detail Merujuk Pada Satu Pokok Bahasan Dan Keberadaan Informasi Spesifik Ini Bertujuan Untuk Memperjelas Informasi Umum Pahami Informasi Detail Yang Ditanyakan Nah Pahami Informasi Detail Yang Tanyakan Lihat Kesoalnya Dulu Dan Lakukan Scanning Membaca Cepat Teknik Membaca Cepat Tapi Melihat Yang Detailnya Saja So Setelah Mendapatkan Itu Bandingkan Dengan Pilihan Jawaban And Then The Last Is Fokuslah Pada Hal-hal Yang Memang Disebutkan Penulis Teks Jangan Jangan Fokus Kepada Ilmu Yang Kita Dapatkan Bahwa Sebenarnya Ini Benar Tapi Karena Tidak Disebutkan Dalam Teks Maka Jangan Pilih Itu Karena Itu Bukan Jawaban Yang Tepat Oke I think That's all For today Thank you Very much Smart Students For your Nice Attention Insya Allah We are going To meet Tomorrow And See you Generasi Smart Berkarakter Cerdaski Assalamualaikum Wra. Wb. And Bye Bye